Halo YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke hari ini kita akan sedikit review dan bercerita pemakaian WL Toys kita Yang kemarin baru beli di sekitar bulan Desember Januari Dan sekarang di bulan Februari Sudah rusak artinya kita punya waktu bermain Sekitar sebulan atau dua bulan Sebelum akhirnya salah satu komponen dari RC ini rusak Nah hampir setiap hari Ya mungkin kemarin-kemarin hampir setiap hari kita main dipakai terus main terus Dan hari ini di bulan Februari ini Tanggal 22an 21 atau 22 Nah ternyata si RC nya sudah rusak Apa saja kerusakannya Sebenarnya salah satu saja sih kerusakannya Nah kita lihat ya Lalu baru satu bulan loh ya Tapi karena ya namanya Ya namanya hobi Dibilang mahal ya lumayan Oke kita lihat aja lah Nah kemarin Nah kemarin Kita mau mencoba untuk ngebongkar si RC nya Ternyata gak sulit banget Jadi dikira itu banyak Bukan kabel apa Mur yang harus dibuka Ternyata hanya sedikit saja Jadi yang perlu dibuka Adalah Mur di bagian sini Sini Kemudian di bagian atas Yang ini Ini Sama di bagian ini dan ini Oh iya lupa disini dua Satu dua Tiga empat Berarti ya Satu dua Tiga empat Lima enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Artinya ada sepuluh Mur yang harus kita buka Lumayan juga sih Capek juga Nah dikira itu Mur yang ininya juga Diikut dibuka nih Yang ini ternyata gak Jadi kalau misalkan Mau buka Bodinya Ini ini Nah Untuk bodinya sendiri Bagus ya Ini lentur tuh Lihat Ini lentur banget Jadi Gak ada masalah Hanya saja Mungkin karena beberapa partnya Masih plastik Jadi Ya perlu Gear nya Perlu diperbaiki Nah Setelah Dibongkar Ternyata Hasilnya adalah Seperti ini Jadi yang perlu kita Bongkar itu adalah Bagian Dalamnya Seperti ini nih Tuh Ini kita Lepaskan Si bautnya Untuk melepaskan Servo yang ada Disini Nah ini Kemudian ESC nya Jadi ini 3 in 1 ESC Ada ESC Kemudian Receiver nya Ada tempat Servo nya Tempat LED nya Disini semua Jadi 3 in 1 Kemudian ini motornya Dinamo nya Gede banget Waduh Ini pantasan Kenceng Ini dinamo Yang 540 Kodenya OT RK 540 851 872 7,4V Nah ini yang bikin Berat itu ya Karena kalau beli yang Scale nya 1.18 Ringan dan kayak mainan Banget Terus kalau ininya Jujur aja ini Gak tau apa Karena di WPL juga Gak ada Ini gak tau nih Dia Apakah fungsinya Pemberat Nah kemudian Tadi kita cabut Kalau cabut Pake kuku Agak susah Kita pake tang Jadi Pake tang Nah Setelah dilepas Servo nya Nanti ada dudukannya Dan Seperti ini Jadi servo nya itu Kalau misalkan Kita ini Ini agak seret nih Susah banget Dan gak tau Gimana caranya Supaya Maksudnya Ketika dihubungkan Kok bisa gerak gitu Padahal Kalau misalkan Digini Ini susah banget Selain dari Seret Gak tau Pokoknya ini Agak susah Ternyata Setelah dilihat Di bagian dalamnya Itu Si gear nya Seperti yang Gak keliatan rontok Cuman Ya Ngelos aja Tapi anehnya Gak keliatan rontok Nah dalamnya Ini semuanya Terdiri dari plastik Semua Si gear-gear nya Kalau ngeliat di marketplace Kalau yang Untuk yang ngejual Yang kayak gini 50 ribu Sampai 80 ribu Tapi kalau yang Sudah gear metal Itu 150 ribu Memang agak mahal sih Dibandingkan dengan Gear yang MG kemarin Kalau gear yang MG Yang kemarin Yang dipakai Sama si Ini Itu gear nya Udah metal semua Si WPL Itu gear nya udah metal semua Harganya murah Cuman 40 ribu Tapi kalau yang ini Sudah gear Gear nya Yang sudah metal Itu harganya Lumayan cukup mahal 150 ribu rupiah Itu di importir Resminya Kemudian Bedanya lagi Adalah Tadinya kita pengen Pakai yang WPL Yang WPL itu Ukuran dimensinya Hampir sama Tetapi Ada masalah Pin nya Nih Jadi jangan salah pilih Ini pin nya Pakai yang 5 pin Jadi masuk ke Sininya yang 5 pin Sedangkan yang WPL Itu yang 3 pin Jadinya Nggak bisa dipakai Atau bisa ya Nggak tahu Udah belum pernah Dimodifikasi Kemudian Lihat bagian Dalamnya Ternyata Hanya terdiri Dari Bagian PC Nggak ada PCB Jadi Dinamo Sama bagian Untuk pengaturan Beloknya Jadi pengaturan Apanya lah Tapi nggak ada Rangkaiannya Jadi rangkaiannya Itu ada disini Semua Jadi makanya Kita pakai yang 5 pin Nggak bisa pakai Yang 3 pin Gitu ceritanya Oke Kalau misalkan Mau melihat Dalamnya Kita bongkar dulu Kita ambil Kita ambil Ini dulu Nah Kita lihat Ini kemarin Sudah kita bongkar Juga Aduh Pokoknya Bahkan Bahkan Lihat di Postingan Market Market Bukan Market Place Di Media Sosial Hobi ini Mahal Eh Salah Bukan Saya nggak Kaya Tapi Hobi saya Mahal Makanya Saya nggak Kaya-kaya Nah Gitu Nah Kita buka Gak Susah Bilang Sayang Gak sayang Masa Sebaru Satu Bulan Pemakaian Ya Walaupun Pemakaiannya Biasa Nggak Sampai Ancur-hancuran Loncat-loncat Tinggi Seperti Yang di Youtube-youtube Lain Kita juga Sayang Baru Berapa Bulan Sudah Sudah Kayak Gini Apakah Mungkin Serpon Nggak Awet Atau Gimana Kita buka Aja Nah Oke Jadi Kalau misalkan Kita buka Servo Yang MG Itu Ada Rangkaian PCB Rangkaian Sirkuit Tapi Kalau ini Nggak Yang ini Langsung Dinamo Kemudian Buat Pengaturan Ininya Terus Kemudian Kabel Ini Langsung Kabel Kabelnya Langsung Masuk Ke Dalam ESC Nah Ini Kita Buka Tuh Seperti Ini Nah Ini Kelihatan Ya Nah Ini Kalau Misalkan Diputer Gampang Tapi Kalau Sudah Masuk Kedalam Sini Jadi Serot Ini Sebenarnya Ada Lagi Ring Disini Dan Serot Banget Apakah Mungkin Ketika Dihubungkan Torsi Untuk Mengurangi Torsi Yang Terlalu Besar Gimana Nggak Nggak Paham Juga Cuman Ketika Dicobain Kok Serot Banget Dan Itu Susah Gitu Ini Pun Diputer Nanti Ya Paling Kalau Mau Kita Perbaiki Kita Harus Nunggu Si Servonya Beli Dulu Di Online Karena Ini Datangnya Dari Luar Negeri Kayaknya Apa Mungkin Ada Juga Yang Ngejual Partnya Yang Sudah Ini Yang Apa Yang Sudah Ada Yang Siap Ready Kita Coba Nanti Kita Pesen Kemudian Nanti Kita Coba Beli Nah Itu Aja Memang Kalau Hobi Gini Memang Kalau Misalkan Kita Enggak Kuat Budget Ya Kesel Juga Baru Berapa Kali Main Nah Sudah Rusak Selain Serpo Itu Yang Sering Itu Adalah Gear Alhamdulillah Ini Gear Pemakaiannya Apik Jadi Dari Maju Enggak Langsung Mundur Maju Mundur Pasti Gearnya Cepet Rusak Selek Gearnya Juga Terbuat Dari Plastik Nah Kalau Mau Beli Serpo Ini Ada Dua Pilihan Yang Pertama Yang Pilihannya Semuanya Plastik Kayak Ini Juga Atau Yang Pilihan Pilihannya Adalah Gear Gear Metal Cuman Harganya Bisa Kalau Yang Plastik Rp 50.000 Kalau Yang Metal Rp 150.000 Nah Kalau Misalkan Tapi Kayaknya Yang Yang Metal Kelihatan Lebih awet Kenapa Karena Si Pisi Rangkaiannya Itu Semua Ada Di Dalam Sini Jadi Disini Cuman Dinamo Paling Rusak Kalau Ini Paling Dinamo Aja Gitu Tapi Tapi Itu Spekulasi Namanya Kita Coba Coba Kan Oke Gitu Aja Jadi Intinya Gak Bisa Pakai Dinamo Yang WPL Karena Sama Ukuran Bentuknya Karena Dia Pin Beda Gak Tau Kalau Misalkan Youtube Bisa Ada Yang Ngakalin Atau Gimana Gitu Aja Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Rizak It Stoy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai